Dari soal besar dan soal ini video ini saya akan bahas, ternyata Aka ini adalah musuh terakhir dari Luffy dan lebih penting dari Kurohige. Nah mari tanpa besok-besok lagi, kita langsung saja wadaw. Nah seperti biasa, selanjutnya video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bell notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal yang bersih menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Nomi. Terpastikan sebelum kalian komen atau cuma baca dulu doang, kalian tonton video sampai habis jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah. Oke kali ini kita akan bahas mengenai salah satu vilain utama kita di serial ini. Bukan, bukan si jelek Kurohige Muni yang dibahas sebagai vilain utama, tapi satu karakter lagi yang paling dibenci lainnya juga. Dan itu adalah Sakazuki Aka Asu Inu. Yang entah kenapa banyak sekali nih yang cukup meremehkan satu karakter luar biasa ini dan seberapa pentingnya Aka Inu untuk cerita. Tapi sebaliknya untuk Kurohige, Aka Teach ini malah ditinggih-tinggikan padahal sebenarnya bisa dibilang kedua orang ini punya peran yang sangat signifikan untuk akhir di serial One Piece. Nah pertama, kita akan mulai dari perubahan terbesar dulu nih di awal banget ketika kita sebelum masuk ke New World. Yang ini adalah perkataan dari Jinbei di Fishman Island kepada kru dari Topin Jerami, di mana ada beberapa hal besar atau major change yang perlu diperhatikan. Yang lagi-lagi, seperti biasa, di sini kita melihat duo idiot kita, Zoro dan Luffy, nggak pernah merhatiin hal-hal seperti itu. Nah ngomong-ngomong, Zoro dan Luffy ada teori menarik nih dari nakama kita yang nge-DM ke Instagram. Katanya bakal ada konflik di antara Zoro dan Luffy ini yang akan kita bahas lah di next video ya. Nah kembali lagi ke perubahan besar tadi. Bahkan Oda sudah men-state-nya dengan jelas di chapter 650 dengan judul To Change yang berarti ada dua bukan hanya satu saja. Pertama adalah perubahan dari sisi pemerintah dunia alias angkatan laut di mana katanya lokasi dari Marine Force sebelumnya berpindah ke sebelah New World dan bukan di tempat sebelumnya lagi. Dan yang paling penting adalah duel besar antara Aokiji dan Akainu dimenangkan oleh Akainu dan dia sendiri akhirnya menjadi seorang fleet admiral. Ya di sini kita lihat reaksi dari Luffy seperti apa. Dia langsung memegang dadanya yang membuat Luffy sendiri langsung merasa kesakitan kembali. Lalu perubahan kedua adalah adanya Yonko yang baru dan dia adalah Kurohige Aka Marshal The Teach. Tapi kita lihat ketika dia berkata seperti itu apa yang Luffy lakukan. Ya benar dia malah tidak peduli dengan kata-kata Jinbei aduh. Di saat ngomongin Akainu dia merasa denyut lukanya sakit kembali eh pas Kurohige dia malah biasa saja. Dari sini dapat kita lihat bagaimana Oda sudah membuat paralel di antara Akainu dan Kurohige sejak Marine Force. Bahkan dua perubahan besar pun bukan di Kurohige saja tapi Akainu pun disebutkan. Dimana Akainu sebagai Absolute Justice dan Kurohige sebagai Absolute Evil. Jadi seperti biasa jangan terlalu terfokus ke satu karakter saja yaitu Kurohige. Tapi Akainu lah atau Sakazuki juga perlu kita perhatikan. Tetap jika kita melihat SBS volume ke-59 yang versi Jepangnya disitu ada pertanyaan dimana Oda lupa menggambar luka dari Monkey Degap di matanya tersebut. Dan jawaban dari Oda sangat menarik nih. Dia bercanda bahwa luka tersebut hanya akan terasa sakit atau nyeri ketika ada swan enemy di dekatnya. Ya di versi Inggris emang jawabannya cukup aneh sih enemy he had saja. Tapi jika kita lihat versi lain dari translatan itu adalah swan enemy atau faithful enemy. Dimana ini bermakna lebih dalam dari hanya musuh biasa saja tapi ini sudah lebih ke musuh beboyutan atau rival atau yang lebih dalam lagi. Dan dari sini pun bisa kita simpulkan jika sebuah luka berlenyut kembali atau nyeri kembali itu adalah respon terhadap adanya musuh yang ditakdirkan atau swan enemy tersebut. Nah bukankah hal itu terdengar cukup familiar karena ini pun sudah berkali-kali sudah tunjukkan di serial One Piece. Pertama jelas lah ya Akainu dan Luffy yang tadi sudah kita bahas di bagian 1. Lalu masih ada lagi loh dan itu adalah ya benar Oden dan Kaido. Kita lihat ketika dia mengingat tentang Oden lagi luka dari Kaido menadap nyeri padahal serangan-serangan dari para sekabat ini sebenarnya tidak ada apa-apanya untuk tubuh Kaido. Tapi ingatan akan Oden inilah yang membuatnya menjadi nyeri kembali. Dan terakhir tentu saja satu karakter yang berhubungan dengan dua perubahan besar tadi. Dia adalah Kurohige tapi pasangannya bukan dengan Luffy melainkan ya Akagami no sense. Benar luka di mata kirinya itu tetap terasa nyeri bagi sense ketika dia mengingat Kurohige atau Tecini. Yang sebenarnya dari situ bisa terkonfirmasi jika musuh terbesar Luffy sebenarnya adalah Akainu. Dan untuk Kurohige sendiri ada pernah berkata di data book jika dia memiliki sejarah dengan sense. Dari sini sebenarnya sudah banyak sekali asumsi dan krediksisi dan juga sudah bahas berkali-kali tentang hal ini di video lain. Jika Luffy akan mengalahkan Kurohige setelah dia membunuh sense nanti. Sama seperti Luffy mengalahkan Kaido setelah dia membunuh Oden. Tapi duel untuk Luffy dan Akainu ini sudah lebih personal dibandingkan duel-duel yang sebelumnya ini. Dan mengenai luka-luka ini pernah saya bahas lengkap lah di satu video kursus in-depth analisis yang wah ini lengkap parah nih. Terkait pentingnya luka di serial One Piece ini ya. Untuk videonya bisa kalian klik di kartu di atas kanan. Nah lalu kenapa saya berpikir jika Akainu akan menjadi lebih penting dari Kurohige? Dimana menurut saya duel mereka ini Luffy vs Kurohige adalah duel untuk merebutkan One Piece atau pergi ke Loftail. Ya benar memang One Piece masih menjadi suatu misteri dan seharusnya menjadi akhir dari serial ini. Tapi menurut saya proses dari pembentukan One Piece inilah yang akan menjadi cukup lumayan juga atau tidak serta-merta begitu saja. Dimana sebenarnya masih ada pemerintahan dunia beserta hal di dalamnya yang perlu terlibat. Dimana penemuan One Piece ke Loftail ini akan terjadi sebelum mereka akhirnya melawan pemerintahan dunia. Dan mengubah dunia ini untuk menjadi satu bagian utuh alias One Piece ini. Keringat kata-kata Kurohige di Perang Mariport lalu. Perang besar melawan pemerintahan dunia hanya akan dimulai setelah One Piece ditemukan. Yang berarti masih ada ak terakhir sebelum One Piece tamat dan setelah One Piece ditemukan yang berarti masih ada nih space di antara kedua hal itu. Dan yang paling masuk akal adalah penghancuran dari pemerintahan dunia. Yang mungkin akan langsung berhubungan dengan Ancient Weapon, Ancient Kingdom, penghancuran Red Lion, dan yang lain-lain. Serta kalian pula seharusnya sudah cukup notice terkait kemampuan dari Akainu ini. Yang di pre-prekarnya saja Oda pernah berkata. Jika kemampuan buah iblis atau magma dari Akainu adalah yang paling kuat. Padahal kita sudah melewati buah iblis seperti Shirohige, Teach, dan yang lain-lain. Tapi dia sendiri bilang jika magma Akainu punya kemampuan penyerangan yang paling baik. Yang bahkan seseorang seperti King dan Kaido saja dia menggunakan magma untuk serangan terakhirnya. Yang lebih tepatnya api tapi sangat panas bahkan disebut-sebut selevel dengan magma. Lagi-lagi magma kenapa harus keluar berkali-kali? Itu sudah semacam clue dan foreshadow terkait musuh terakhir Luffy nanti. Dimana apakah kalian share juga Akainu adalah orang yang memberikan luka paling jelas dan terlihat dari Luffy ini. Dan dia pula orang yang merusak dekat Luffy untuk terus hidup. Satu-satunya karakter yang berdampang sangat luar biasa sekali ke kapten kita. Dimana saya ingat sekali saat chapter tutup dengan Luffy yang berteriak, saya lemah, wah itu sedih dan merinding parah nih. Bagaimana Oda membuat shading dari gambarnya yang benar-benar sangat keren parah. Nah jadi itulah menurut saya terkait peran dari Akainu untuk Luffy nanti yang kira-kira kalau menurut kalian nih. Ak manakah yang akan terjadi duluan perang melawan pemerintahan dunia atau perang melawan Kurohige untuk menemukan Plan Piece. Karena cukup sangsi saja sih angkatan laut dengan 3 Admiral dan 1 Fleet Admiral yang notabene sangat dikit banget. Tapi kurang terekspos seakan-akan emang disiapkan untuk akhir nanti. Sedangkan Yonko yang ditambah dengan para komandan dan officer-officernya sudah mulai terekspos sejak Ark dari Mikmam. Nah jadi itu untuk video kali ini, kalian bisa langsung tuliskan dapat kalian di kolom komentar di bawah. Serta buat kalian juga nih yang wibu tapi malu terlihat wibu, yuk kalian bisa pesan outfit dari D&M Merchandise. Untuk meningkatkan status wibu kalian hanya dengan satu sentuhan saja. Buktikan intelektual dan banggakan pengetahuan-pengetahuan kalian di tongkrongan dengan D&M.merch ini. Coba dan rasakan bagaimana produk dan layanan kami bekerja jika dalam 7 hari sejak waktu pembelian Anda merasa tidak puas atau puas tapi berubah pikiran, uang akan dikembalikan 100%. Jadi miliki sekarang, kami sudah siap untuk mengirimkan produk langsung ke depan pintu rumah Anda. Ingat ini adalah penawaran bebas resiko. Langsung klik link di deskripsi video ya. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka, jangan lupa untuk subscribe, dan juga share video ke teman-teman kalian. Gue Theveno Lampamit, and I'll see you guys next time.